Hai Oke Halo tulur seperti biasa ya tulur sebelum menonton video ini pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya tulur dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini Oke terima kasih kali ini saya akan mereview crossover DPX KW ini bukan sembarang KW ya tulur karena ini sudah saya motif ini crossover DPX 234 XL ini yang harga murah meriah ya produk dari China ini bisa kita lihat ini cukup bagus banyak tebal platnya kemudian klopnya juga lumayan rapi lalu untuk suaranya gimana Mas ini suaranya kalau yang hori dalam arti standar ya standar waktu kita beli belum tiap-apain ini suaranya jujur aja ya ini suaranya kurang bagus kurang jernih ya kurang detail kurang jernih lalu bagaimana agar suaranya bisa bagus itu tentunya kita butuh untuk memodifikasi ya modifikasinya seperti apa nanti akan saya jelasin di video saya berikutnya Oke kali ini kita hanya membahas atau mereview saja Oke ini bisa dilihat di sini ada input low cut 40hz ini untuk home filter nada atau frekuensi yang diatas 40hz ini akan keluar sedangkan yang dibawah 40hz itu akan hilang kemudian ini untuk frekuensi low atau mid ini mid-high kemudian sebelahnya low output mid output ini bisa kita pilih ya sesuai kebutuhan yang mau mono stereo atau 4W ya 4W itu mono sedangkan yang stereo itu ada 2W dan juga 3W oke kemudian untuk panel belakangnya panel belakangnya ini ada channel 1 kemudian channel 2 disini ada telah bagian mode ini untuk men setting mode yang akan kita pakai stereo 2W ini ada tulisannya stereo 3W stereo 2W atau mono 4W ini sesuaikan tombolnya jika kita mau pakai ini kebetulan saya sedang memakai mode stereo 2W ini saya pakai mode yang paling bawah dan juga kalau kita pakai mode yang paling bawah ini ya apabila kita pakai mode yang paling bawah maka kita menggunakan stereo 2W maka patokannya adalah ini untuk high dan juga ini untuk low yang telah tidak digunakan sama ya untuk yang atas ini untuk mono kita pakainya yang ini kita digunakan low mid ini untuk low oke seperti itu nah ini tombol crossover frekuensi ya dikali 10 ini untuk pengaturan pengaliannya frekuensinya ya yang bagian klok paling depan jadi kalau kita tekan maka itu tulisan frekuensinya akan dikali-kali 10 oke mungkin cukup sekian videonya semoga bermanfaat ini gimana mas patut dibeli apa tidak tuh saya rasa ini sangat perlu ya karena harganya murah kualitasnya gimana kualitasnya sih kurang bagus cuman kalau kita bisa memodifikasi itu suaranya akan menjadi sangat bagus akan tidak kalah dengan merek-merek bagus seperti bayranger dan lain-lain oke cukup sekian dulu videonya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe komen silahkan ternyata nya juga boleh silahkan oke sampai jumpa terakhir waktu terimakasih